Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Presiden Republik Islam Iran, Ebrahim Raisi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Ebrahim Raisi sejak dilantik sebagai Presiden Iran pada 2021. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan Presiden Ebrahim Raisi akan menandatangani sedikitnya 10 kerjasama, diantaranya perdagangan preferensial, jaminan produk halal, pemberantasan narkotika, biaya cukai, kosmetik dan produk makanan, hingga pertukaran budaya. Sebelumnya, nilai kerjasama perdagangan Indonesia-Iran pada tahun 2022 mencapai 257,2 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat 23 persen dari tahun 2021 dan kemungkinan akan meningkat pada tahun ini. PT Jasa Marga Metropolitan mengumumkan, tarif dua ruas tol yang menghubungkan Jakarta ke Bandung bakal naik dalam waktu dekat. Dua ruas tol itu adalah ruas Cikampek Purwakarta pada Larang atau Cipularang dan ruas pada Larang Cilenyi atau Padalenyi. Jasa Marga Metropolitan Tolrut menyatakan penyesuaian tarif tol baru di kedua ruas akan berlaku dalam waktu dekat. Namun, masih belum ada besaran kenaikan yang akan diberlakukan. Manajemen menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif tol terbaru ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, kemudian untuk mendukung pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan pelayanan dari ruas Cipularang dan Padalenyi. Harga telur kembali melanjutkan kenaikan. Bahkan sudah melampaui harga acuan yang ditetapkan pemerintah dan harga tertinggi tahun lalu. Menteri Perdagangan, Julkifli Hasan menyebutkan, kenaikan harga pakan jadi biang kerok semakin mahalnya harga telur ayam. Panel harga badan pangan menunjukkan, harga telur naik Rp40 ke Rp31.850 per kilogram. Sepekan lalu pada 16 Mei harganya masih di Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Harga tertinggi hari ini mencapai Rp40.400 per kilogram di Maluku. Hanya saja menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, meski terjadi fluktuasi harga, namun berdasarkan pantauannya di lapangan, harga telur justru relatif stabil. Sebelumnya, Menteri Perdagangan menyebutkan, selain kenaikan harga pakan, sebagian besar indukan ayam diremajakan atau dipotong, sehingga membutuhkan waktu untuk mengejar produksi. Neraja pembayaran Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 mencatat surplus 6,5 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak cukup tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya di angka 4,7 miliar dolar Amerika. Hal ini didorong oleh surplus pada transaksi berjalan 3 miliar dolar Amerika. Surplus transaksi berjalan tersebut merupakan surplus kuartal ketujuh secara beruntun, meski angkanya cenderung semakin menurun dalam dua kuartal terakhir. Selain itu, surplus neraca pembayaran juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ini dikontribusikan oleh peningkatan kinerja investasi portofolio, terutama dalam bentuk aliran masuk pada surat berharga negara dan investasi langsung yang tetap solid. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah bertemu di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Keduanya membahas kenaikan plafon utang pemerintah Amerika Serikat 31,4 triliun dolar Amerika. McCarthy mengatakan pertemuan berjalan produktif dan profesional, namun sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan apapun. McCarthy mengaku, dirinya dan Biden menyadari tenggat waktu yang tersisa sampai Amerika Serikat dipastikan gagal bayar utang. Menurutnya, dalam waktu 10 hari tersisa, ia memastikan akan bertemu Biden setiap hari hingga kesepakatan tercapai. Menjelang pertemuan, Biden menekankan pentingnya kesepakatan kedua belah pihak. Biden optimistis, kesepakatan akan tercapai meski ada beberapa perbedaan pendapat. Sementara itu, nilai tukar rupiah berfluktuasi melawan dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa akibat pertemuan Biden dan McCarthy. Rupiah membuka perdagangan dengan menguat tipis 0,03% ke 14.880 per dolar. Sempat melemah ke 14.895 per dolar, mata uang Garuda kembali menguat di penutupan di level 14.875 per dolar AS. Sementara berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot dolar rate Indonesia atau GISDOR, nilai tukar rupiah diperdagangkan di level 14.878 per dolar AS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.